Intro Oke bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Sekarang, halo Ya bang, baik bang Ini, tadi mungkin kalian sudah ada yang nonton konten sebelumnya Itu acara launching Aquarium 7S ya Betul Tapi artisnya belum datang Bukan artis, penghobi Artisnya belum datang, jadi ternyata pas gue ngebul-ngebul sedikit Tiba-tiba datang jam 10 bro Malem banget ya, habis konten bang Iya, habis konten, jadi langsung gue todong aja nih Soalnya gue kayaknya kurang afdol kalau gak ngebahas lantai 2 Sama dia nih, banyak banget yang gue pengen tanyain kalau niat konten Siap, boleh Eh, gue belum kenalin ya, gak usah ya Boleh bang Lebih dikenalin daripada gue Sama-sama kita bang Oke, bro Siap Sekarang kita kombalan dulu ya, kita update tipis-tipis aja Karena ini udah agak malem Gak apa-apa bang Kalau stock suit gue ada yang kurang sempurna Mohon dimaafkan Karena gue udah agak kekenyangan, agak ngantuk Oh siap ya Oke, siap Dari mana dulu bro? Bebas, jadi ini ada pintu masuk Oh, ini pintu masuk nih Ketika temen-temen memang tidak mau melakukan pembelian apapun di bawah Oke Karena kan memang ada tim Mayun yang ada di bawah Oke Tapi temen-temen ingin menikmati dan mempelajari segala sesuatu itu tanpa meliharaan ikan Temen-temen bisa langsung naik ke atas Free dan segala macem Tidak mungkin ditodong buat beli-beli apa segala macem Bisa langsung main dan nikmatin yang ada di atas ini secara gratis Gerti ya Kalau mau foto sama lo, gimana? Gak ada penting ya foto sama saya Gak ada penting ya foto sama saya Gak ada penting ya Gak ada penting ya Jadi, emang rumah main ini lo buat memanjakan mata banget ya bro ya Gue awalnya memang untuk kita ngumpul-ngumpul dan segala macem Cuman balik lagi karena memang tadi ya buat ngumpul jadi ada kesibukan Di luar juga, akhirnya gue juga agak jarang disini Agak jarang Tapi temen-temen tetap bisa, walaupun gue gak ada, temen-temen tetap bisa datang kesini Untuk lihat Dan sekali lagi gue juga jadi banyak banget belajar Kendala-kendala yang ada disini Oke Gitu Karena ini medannya beda sama rumah lo ya Jauh banget Jauh Disini yang jelas lo gila bro air parah mending ya Oke jadi ini pintu masuk Ya Langsung Langsung ada Kita langsung disambut sama Gue tau nih Kalau di kontennya dia Ini nyebutnya Lo gak usah diktay dah bro Megatank Transformer Oh iya betul Bye Limas Feberindo Bye limas Feberindo Om Dhani ya kalau nonton Om Dhani Kebetulan Cyber Tank gue juga ada dari Om Dhani nih Oh iya Jadi banyak temen-temen ikan predatoran sekarang Lebih menggunakan seperti ini Karena punya purna jual bang Oke Kalau misalnya kayak aku bangun megatank kayak gem tank Glass pond Habis kita mau pindahin Ataupun kita agak bosen sedikit mau ngerem gitu kan Gak ada purna jual Kita bobok kena biaya Sayang kan Jadi kayak udah buat keluar biaya Bobok apa mau hancurin keluar biaya Tapi kalau ini kita mau geser Kita mau simpen Kita mau titipin Kita mau jual Semua segala macem Bisa Nah ini kebetulan gue baru pindah gallery nih bro Wih sepantap Aku mau main lah Gak ada di masong bong deh Siap salah Jadi gue baru pindah gallery ya Jadi kalau gue tiap nonton kontennya gem vlog Kan ini selalu diimbing-imbingin Gampang portable Oke oke Betul Tapi gue ngangkat butuh seluruh orang Ini gimana ceritanya Gampang Maksudnya kalau kita bandingkan dengan negatank Karena memang kan Ini dibilang buat ringan banget juga enggak Karena bahannya tebal Pakai besi bukan kayu Oh ini besi Besi hollow Buat ulangannya Iya Buat ulangannya besi hollow Jadi yang waktu dulu aku pernah pakai Bug fiber yang biru-biru Beduanya doang ngangkat enak Tapi diisi air ngelendut kan bang Iya Pernah ngeliat gak? Aku pernah pakai Apalagi ada yang kerangkanya kayu gak? Nah kerangkanya kayu lama-lama Masuk air Jadi memang kalau berat Ya Seperti anda membayar dia Berat Kalau lu beli bug fiber asal-asal Sebenarnya kalau lu udah ngukur space 60 cm Lu mesti tambahin 10 cm lagi Karena bisa Bisa Bulat Bisa ngelendut Jadi elips bentuknya bro Jadi ini megatank transformer nek? Iya Di isinya Goldfish Goldfish Dari quality goldfish Quality goldfish bro Om Renza Gimana kita reviewnya apa nih bro Sedikit tipis-tipis Jadi ini tuh Beberapa bulan sekarang ini Kita selalu renew ikannya Kita jongkokkan dia kali ya bro Iya silahkan Jadi kita selalu Memperbarui ikan kita Ketika kita udah grooming sampai besar Kita perbarui lagi Ini kita baru ganti sebenarnya Supaya teman-teman yang datang disini Bisa ikut berbarangan terus Belajar dari awal sama kita Cara menggrooming Habis itu cara memberi makan Habis cara perawatan kita Dan segala macemnya Jadi kayak Progresnya pun bisa dilihat Step by step Step by step Kemudian bisa berbarengan Nanti kalau teman-teman ada yang baru datang lagi Wulat pancur gede Gimana ya pelihara dari kecil Kita nanti ada waktunya untuk Renew ikan ini Untuk kita progres lagi Kayak ini udah kita renew Kemudian Kalau teman-teman lihat kayak begini Disini diantara Semua tank yang ada disini Clean Cuma ini doang yang gak clean Waktunya ikan koki dan buang kotoran itu Dan kotor-kotornya tank itu dimalam Habis subuh Nanti selepas subuh Dari pagi sampai siang dan sore Tank ini akan bersih Ini biasanya Iya benar Tank goldfish Karena dia dulu pernah jelasin Waktu lu punya tank optiklet Betul Betul Tiba-tiba kotoran di lamin Iya Pagi Pagi Iya Ini bottom drain kan bro Bottom drain Bottom drain Bottom drain Gimana sih drainnya dimana Bulat-bulat Oh iya Sampai ketutup lumut bro Iya Iya Oke 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 Gitu Jadi ini Justru Ikan koki ini Maintainnya gak main-main ya bro Karena gila ya Amonia ini gila pasti ya Betul Kadang makanannya juga sampai dua tuh Foodtimernya Iya nih bro Ini Tadinya tiga Tadinya tiga Karena ikannya udah mengecil Udah kita ganti yang kecil Yang satu kita cabut dulu Dua aja Gitu Ini ukuran berapa sih bro Ini tiga meteran Dua setengah meter Dua setengah meter Dan tiga meter sana Ini dua setengah meter Dua setengah Oh dua setengah meter Oke ini Mega tank transformer Kabarnya bisa ganti-ganti casing Katanya Cuman gak usah kita praktekin Terus mana lagi bro Ini kita maju sedikit Di sini ada tank optik clear Apa optik? Iya optik clear sih depan kacanya Oh ini optik clear? Ini semua Ini optik clear Ini kayak African lake lah kita buat African lake Iya Salah satu Karya dari Aqua Air Aqua Air Yang Bro Rizwandi Bro Rizwandi Bang Rizwandi Dan Bang Dino Ko Faisal Dan kawan-kawannya Dan alam marhum Kemarin itu ada salah satu timnya Yang alam marhum Bang Gedek Yang ikut mengerjakan ini juga Ini tadi sebelum dia dateng Gue udah ngobrol-ngobrol nih sama tim Mayen Tentang tank ini Seru banget sih ceritanya Dari mulai lo beli sedikit ya Iya Sampai sekarang Banyak Iya Jadi itu cuma sekali doang borong Di tempat Teman-teman pedagang siklit Di pasar jati negara Dan sekarang Ini semua dari jati negara? Semua Lo mostly apa gak semua disini? Oh Eh tentu tidak Gue udah tukar Karena gue pernah Konten juga sama Aqua Air dia punya Punya tank siklit juga Siap Dia bilang Gue gak apa bro Tentu tidak Tentu tidak Tapi 50% lo apal Namanya disini Apa tunjuk mana aku jawab Oke Semoga tunjuk yang gue tau ya Jadi kalau salah Penonton pun tau nih Yang biru Ah itu gak tau banget Kok gue pas banget nanya sih Kalau ini O.B.P.Cock Betul Betina Betinanya O.B.P.Cock Oke pertanyaan tryer buat lo Siap Nih Tankai albino Dia ini namanya Saya juga lupa Gue demen Gue demen Nampak O.B.P.Cock Siklit Paling cuma tau Red Dragon Red Flush Habis itu Dolphin Segala macu Tapi gak pernah kita tau nama-namanya Mending nikmatin Coba tadi tunjuk ini aku tau Tunjuk ini aku tau Ya tunjuk gue gak tau Wadar bro Susu-susu mau bawa bisiknya Juga otot-rotam gitu ya bro Bener Kadang Kita udah hafal aja bang Pas lagi mau konten Ilang itu nama Oh gitu Iya Oh iya Iya bener Next time gue ngapalin deh Kalau kesini Oke apalagi bro Ceritanya dari tank ini Ini ceritanya Kita mau membangun Kayak African Lake Ada batu-batuan tanpa tanaman dan segala macem Oke Dan untuk melihat Peragaman warna dari siklit awalnya Oke Habis itu juga Tapi pure siklit nih Iya African siklit African siklit Siklit tuh kalau dekor batu-batuin Buat PH nya sesuai juga ya Iya Bisa bantu naikin PH Batu itu bisa naikin PH Soalnya kalau gue ngomong lagi Kayaknya Mbak Sidro Lo udah pernah jelasin semua Apa yang belum kita pernah jelasin Apa ya yang belum pernah jelasin Ah ini Sini Bang mau tagih dia nih sekarang Bang Keni kan pernah ketemu dia Pas di rumah Oh iya Bineka Betul Bineka Bang Keni pernah Ini dia Ini Teng ini Yang gue expect sebenernya Katanya dia mau masukin Si vampir Iya Betul Bang Coba dijelaskan Tapi buat si Bineka dulu Jadi Rencananya dia katanya Mau masukin payara Disini bro Iya Dan ini gila sih Kalau masuk payara ini Horornya bukan main Angker banget ya Bang Angker banget ya Nah ini masuk payara Nanti tadi mau buat payara Bawanya pari Kemudian Ya ditemani dengan Ikan-ikan yang Pipe-pipe lainnya Pipe-pipe lainnya Habis itu tapi sementara Kita tunda dulu Menunggu Si taninnya juga Oh gitu Merda Karena ini udah hampir setahun Taninnya aja masih begini Oke Emang lu ada kekhawatiran Apa bro di taninnya Lebih ke parinya sih Oh parinya Ya kenapa Pari kenapa Ketika memang Tanin kan bisa Bener-bener turun banget PH-nya kan Kayak ikan-ikan alam begini Mungkin akan sangat Kalau pari gak bisa turun Bukan ini gak bisa turun Ketika memang Udah terlalu pekat banget Ini belum pekat Bang Kadang nanti suatu waktu Nanti dia Di hari ke-6 Hari ke-7 Pekat banget Otomatis itu Water change Kita akan banyak Bang Takutnya gak Oh iya Gak kuat parinya Gitu dia Water change Gitu Berarti dia Lebih utamain parinya Sebenernya Kalau tadinya jadi Konteng Kalau tadinya jadi Payara mah Kan Kalau gak diserang Gak bakal nyerang Orang lain kan Eh ikan lain Tadi kalau payara Gue pengen tiap minggu Gue main kesini bro Kalau payarannya Gude ya soalnya Tapi Udah almah pun ya Iya Tapi ada kok Kita udah siapkan lagi Satu dititipin Satu masih Segini Yang satu udah segini Oh gitu Ada di daya jawa Tinggal di bawah Mantap Tolong payara bus Mau dibolong bro Oh iya bisa langsung 70 Silahkan Si Draco sudah masuk Kayaknya Mindain aja sehem ya Gue ngontain apaan dong Kalau Draco Oke jadi ini sekarang isinya Bineka bro Ini gue pernah ketemu nih Waktu main ke rumahnya Mas bro Terus Asli bener cuman Bineka disini bro Tidak saya feng temennya Oh marah Itu pun iseng-iseng masukin Stok doang Nanti akan dipindahin ke tempat lain Oke jadi ini karyanya Kalau gak salah Cak Heri Betul Cak Heri Cak Heri Oke Fantastis deh Mantap Eh tank ukuran berapa bro Ini 365 Kali satu setengah Kebelakang lebarnya Tingginya satu meda Gila-gila Aquarium loh bro Bukan Semen loh Semen atau fiber Gila Satu setengah Lebarnya itu yang buat akut sih Padahal kacanya tiga lapis Oh kacanya tiga lapis Tiga lapis Gila Kacanya tiga lapis Terus ini bro Ini Tadi waktu gue Waktu gue main kesini Gue kira gak ada air Tadi ada ikannya bang Gak maksud gue Gue kira gak ada air Ini sengking beningnya bro Oh Tapi ada ikannya bang Ada ikannya Ini Ada Apa Belum ditaruh Enggak lah Karena gini Belakangan ini Rumah main lagi banyak banget Expand Dan melihat Dan memperhatikan Kebutuhan pemilihan Teman-teman semua Jadi tank ini Sementara dijadikan Tank eksperimen Untuk kita bener-bener Coba setiap produk yang Rumah main akan masuk Dan sebelum di blast Jadi ada bentuk Pertanggung jawaban Untuk mencoba dan menguji Kalau menguji Ikannya berdosa Ikannya jadi bahan pengujian Tapi ini gak ada apa-apanya Ada ikannya yang kita sakiti Gak ada ikannya yang kita uji Produk yang low tester Parameter ukurnya Ada alatnya lengkap Kalau misalnya Sekarang lagi ada biozim Biozim ini Ketika memang sudah kita tuang Ada parameter nitrit-nitrat Dan segala macemnya Habis itu gimana cara Dia mengoksidasi Si nitrat Dilepas ke udara Habis itu nanti juga Misalkan ada pompa Dan segala macem baru Kita undang ahlinya Bahkan kita Untuk tes Oh gitu Untuk tes Kayak orang kelistrikan gitu Ya bener-bener Kita tes bener Patusan ini air Gila-gilaan bro Beningnya Parah ini beningnya Ah ini wajah gampang Bening gak ada ikan Oh beningnya Iya dong Gak ada ikan bening wajah Tapi yang dibawah Masalah ikan banyak gitu Tetap bening bro Itu parah menurut gue Parah 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 bagus ya Bukan parah Oke lanjut bro Lanjut Siap Ini udah malam Silahkan ke sini Nah ini karya Dr. Hendra Oh ini Zora Discus Zora Zora Discus Ini Konten sekarang Jarang-jarang ikan Yang jang banget Gue ulas di konten gue Kenapa bang? Discus Cichlid Goldfish Goldfish Karena unyu-unyu ya? Gak Karena gue gak ngerti Karena gue gak ngerti Sebenernya Karena unyu-unyu bang Aku Aku pelihara Gak apa-apa juga gue Kalo unyu-unyu Aku pelihara ini Supaya deket sama Cici-cici Enggak 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 Nanti jadiin lagi Ini tone gue kerasin Bercanda Sama kakak-kakak Kakak-kakak Menjurusi kesana Jadi ini untuk Menarik Perhatian Kaum hawa Mungkin ya Kesini ya Ya Warna Bener-bener menaik Sandangan Nanti sambil nutup Tolong Sambil nutup aja Biasa Kayak gitu Bang Iya Jaga awal Iya Oke Ini Discus Bro sorry gue ini akan nanya basic banget Karena gue Langsung disclaimer aja Kali gue kurang T Awalnya aku juga sama Seperti itu Berarti gue adalah Awal dari lu Kayaknya Enggak lah Kita udah bayang-bayang Bayang kamu udah gede banget bang Ini Discus import Semuanya bro Breathingan Dari dokter Hendra Yang bloodline-nya import Bloodline-nya import Iya Ini breathingan Dari dokter Hendra Jadi Breathingan jura diskus ya Seperti ini Emang tinggi banget ini Tergantung Tergantung kita gimana Cara mengadaptasinya Di awal Awal menentukan segalanya Sampai ke akhir Walaupun kita belum tau Akhirnya gapanya Awal tuh maksud lo Aklimatisasi dan lainnya Penentuan Skapping Penentuan Skapping Iya Equipment dan media Dipakai Dan segala macem Itu menentukan ke depannya Sampai Tanaman yang lo taruh Di dalam Oh gitu Seberapa banyak dia butuh CO2 Segala macem Kalau ini kan Yang ditaruh sama dokter Hendra Kan memang bener-bener Tanaman yang mudah Dan tidak perlu CO2 Dan segala macemnya itu Gila sih ini Warnanya udah kayak Buah-buahan bro Iya Tetap perform Berarti ini Sukses lah ya Ini lo peliharannya Di sini Maksudnya gak ada yang mati kan Enggak dibantu dokter Hendra Kan tetap di mentor Mentornya gak kasih tau juga Yang kayak dirumah lagi Mentor gue siapa ya bro Iya beruntungnya aku Banyak banget temen-temen Yang baik banget sama aku Untuk bener-bener mengajari aku Ayo lu main ini Nanti gue bimbing Termasuk penonton-penonton Jem Vlog ya Kadang-kadang kan komen juga Bikin kita Oh bener Aku banyak belajar dari komen Iya Bener-bener Aku banyak Banyak belajar kehidupan juga Dari komen Sama ngerasin mental nih Gak cau Jadi aku ngomong Saya agak pedes bang Oh gak pedes Karena belajar dari netij Oh belajar Netij Eh enggak Bro Gue Siap Ini Ngalurin dulu aja nih Boleh Gue paling sebel banget bro Eh Gue selalu dibilang di komen Bahwa suara gue katanya mirip Lu 100% Masa apa? Apa namanya cadel? Lu Emang gue sabar Kacau banget Emang abang cadel? Abang ngebass banget kan Metal banget abang ini Gue bingung Suaranya mirip ku Antoni banget Gue bilang Dari mana mirip Ampe biniku begitu bro Rasa kamu gak mirip Ngebass yang satu agak Steril Steril cadel nanti Jadi gue sekarang nih ya Lu bisa langsung sandigin di suaranya Gue gak mirip sebenernya bro Iya Cuma kita punya hobi yang sama Cuma kita punya hobi yang Agak-agak mirip Oke ini Zoro Discus Betul bang Oke mantap Terus sampai ada yang kuningnya Kayak mangga bro Iya Nah ini Ini kayaknya tank favorit penonton juga ya bro Iya Ini favoritku juga Tapi abis kemarin tuh meninggal Eh meninggal Ada yang mati Suatu Kekurangan gizi Apa si Poliodon atau si ACP S. Diamond Jadi itu dia kayak apa ya Dibilang ya Parasite internal Ada parasite internal dia Us Bener Kita main ikan aja ribet banget Dulu waktu pelajaran biologi gue kecabut dari kelas bang Sekarang kita PH segala macam Oh gini padahal dulu belajar ya Sampai arus listrik lah Apos Semua kan kita kan mau mempelajari kan Supaya kita bangun panel listrik Gak cuma konslet Dulu mah tidur ya pas belajar ya Aduh Aduh sedih lah Nanti bapak gue nginget lagi Nah ini kalau gue liat di kontennya dia nih Kalau di konten looksnya lebih kecil Dibanding kalau lu liat asli Ini Gede sih Ini ada 45-45 Size-nya Lebih 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 Yang itu dan 60 Ini si Poliodon Ini 45 Bia Bisa 45 Karena datangnya 35 Datangnya 35 Kita udah ngambil cheat Bekas di pelihara orang Ini lebih gampang Gila ini keren banget ya Aku suka banget Itu bekarakter banget ikannya Tadinya ini Aquarium bang Tidak diperuntukkan Untuk isi ikan perubah ini Ya sekali lagi Karena banyak temen-temen yang Lu pelihara Gue bantuin Gue ajarin Tadinya buat pari bang Oh gitu Makanya petak Satu setengah Oh iya kotak Kali satu setengah Kali satu setengah Tinggi satu Kotak bro Iya Dia tadi ini tembus Betul Sampai ke belakang Dan makanya Perencanaan dan pembuatan tank Itu benar-benar harus matang Dan tidak bisa langsung diswitch Kayak begini Kalau diswitch langsung begini Alhasil tuh liat Ada dead spot Oh oke Tadinya buat pari kan Kita gak plak-plak-plak Kepel terus Pasti kekibas ya Kita gak mikirin arus Gak mikirin dead spot Oke Tapi kalau begini kan Kita harus pikirin Nah ini kita lagi mau mencoba Mempelajari Nah ini sini Arus itu dari mana sih bro Kok bisa dead spot Bang Cuma dua disini Oh gitu Makanya Kan disitu kan ada kotak Ada kotak Nah itu dead spotnya kan Jadi kalau misalkan pari juga berenang Itu disitu dia Jadi tetap masuk Tuh Dead spot yang dibilang disini nih Tuh Dead spot deh itu bang Arus dari Arus dari sini doang Sama situ Nanti kita akalin Gampang Kita buat flow Yang penting belajar dulu Dia udah belajar gimana kita ya bro Eh buset Setiap hari kita belajar bang Karena kita menemukan hal yang baru Dalam pemeliharaan ikan setiap hari Setiap hari betul Oh ikan kita aja gak sama kok Berenangnya setiap hari bang Iya Beneran Coba tiba-tiba Bayara berenangnya agak miring Panik gak? Panik Panik Eh Eh Gue sekarang lagi mau buat tren baru bro Apa tuh bang? Gue sekarang lagi nyatuin Piranha dan Payara Dalam satu tank Lista Jadi gue mau buat tren baru 2025 Bahwa udah gak musim Piranha tuh single tank Nanti gue akan update di konten gue berikutnya bro Top Pokoknya gue lagi pantau dulu nih seminggu Payara gue sama Redbelly Sumo gue So far sih aman So far aman ya Nanti per bulan gue akan masukin Sampai jumlahnya 4 Sampai jumlahnya 4 Sampai jumlahnya 4 Aku akan ada satu Karena itu udah pernah aku lakukan Udah pernah Redbelly Redbelly Mau yang waktu baru meninggal Eh mati juga Saya salmus Sudah pernah aku coba Oh pernah Akhirnya pernah Aku gak kontenin Sebenernya gue juga gitu Gue tunggu dulu seminggu Tunggu aman Di release ya Sampai gue udah buat konten Baru gue coba Release Waktu gue dateng ke rumah dia sih Dia bilang baru rencana doang katanya Tapi ternyata beneran Pernah di konten Si saya rasa Apa sih kita sebagai Pemelihara dan penghobi Suka jahil lah Kalau malam-malam lagi bingung Mau ngapain Ini Sebenernya bukan jahil sih bro Gue lebih pengen mematahkan Ini ikan kan sebenernya di Amazon ketemu ya Pasti gak bisa sih kan gitu Nah ini ada statement aku pribadi sih Setelah mau ngapain konten Nanti setelah abang naik konten yang itu dulu Nanti kita ketemu lagi pak Nanti kita ketemu lagi Untuk kita berbicara masalah ini Konten pirana Kita bersambung bro Eh ini kelewat Oh iya kelewat Oke Berhubung kalau ketemu si bro yang satu ini Kita selalu bahas sesuatu dari A sampai Z Jadi konten ini Gue bagi jadi dua part aja ya bro Dan karena ini first time Gue ke rumah Mayan Indonesia Jadi masih banyak banget Yang pengen gue tau Oke See you bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax